Walaupun angka jumlah warga yang terkonfirmasi COVID-19 tinggi dan Kabupaten Mawarujambi ditetapkan sebagai zona merah, namun objek wisata Candi Mawarujambi tetap dibuka. Terlihat ratusan pengunjung asik menikmati kawasan wisata ini. Anggota Polres Mawarujambi melakukan patroli dan pemeriksaan terhadap pengunjung yang masuk ke Candi Mawarujambi. Polisi memberikan edukasi kepada wisatawan terkait protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dari hasil pemeriksaan dan patroli polisi, menemukan pengunjung yang tidak menggunakan masker. Berkait dengan zona Mawarujambi yang saat ini zona merah, sehingga memang kemasyarakat dimanapun harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Salah satunya tadi sudah depan bahwa bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan di tempat wisata Candi Mawarujambi ini berjalan dengan baik. Namun depan kita sudah laksanakan pengecekan bahwa memang tahapan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengecek suhu itu sudah dilaksanakan. Pengunjung yang tidak menggunakan masker diberi sanksi push-up serta memberikan masker bagi yang tidak punya masker. Jadi kita harus bisa jaga jarak, mematuhi protokol COVID-19 itulah, jadi kita harus pakai masker juga kan. Cukup masuk apa saja dari depan? Kita tes apa itu, yang dikening itu? Itu suhu ya? Iya, itu suhu itu. Objek wisata Candi Mawarujambi ini salah satu lokasi liburan paling diminati warga, lantaran lokasi dekat dari kota Jambi dan memiliki nilai pendidikan.